Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Mikal dari Kijitapan dan kali ini kita bakal unboxing satu buah ponsel terbaru dari OPPO yaitu OPPO A7. Nah, seperti biasa sebelum videonya mulai, boleh dong klik tombol subscribe dan tombol loncengnya terlebih dahulu. Kalau sebelumnya OPPO tuh secara tiba-tiba mengeluarkan seri A di pasaran tanpa pemberitahuan sama sekali, maka beda halnya dengan si OPPO A7 ini. Di penghujung akhir tahun ini, OPPO bahkan mengadakan sesi pre-order untuk si A7 ini. OPPO A7 itu hadir dalam dua pilihan warna yaitu Glaze Blue dan Glaring Gold. Dan yang di depan gue ini adalah yang berwarna Glaring Gold. Tapi di depan ini tuh yang warna Glaze Blue ya, ya entah kenapa gitu deh. Untuk HP-nya sendiri, ini tuh udah dibuka dan diambil kartu garansinya, jadi sebenernya tuh udah dibuka terlebih dahulu ya. Seperti biasa, kita lihat dulu di dusenya itu ada apa aja. Nah, di bagian depan ini itu ada gambar dari si OPPO A7-nya yang warnanya itu Glaze Blue. Yang entah kenapa kalau di device aslinya itu warnanya itu bisa berubah-ubah jadi biru atau hijau tergantung sudut pantulan cahayanya. Nah, lagian ini kan warnanya emas ya harusnya, kenapa nggak dikasih foto yang warnanya emas aja sih. Di bagian kiri dan kanannya itu ada tulisan OPPO, di bagian atas itu polos, di bagian bawah juga polos. Di belakangnya itu ada sedikit keterangannya, ini yang versi 4.64 dengan warnanya itu emas berkilau. Ya, ini udah lulus TKDN ya, warnanya pun bahkan udah warna yang dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Nggak pake lama lagi, yuk kita buka. Dan di dalamnya ini kita disambil dengan dus kecil yang isinya itu, apa ya, ini ada tulisan OPPO. Dibuka ini ada SIM card injector-nya. Kemudian dalamnya ini ada softcase yang bening plus kitab-kitabnya. Lalu ini si OPPO A7-nya, cool, kita minggirin dulu. Di sini masih ada kepala chargernya yang keluarannya itu 5V 2A ya. Di sini masih ada kabel datanya yang masih menggunakan microUSB. Oke, ini udah kosongnya dusnya ya. Dan inilah si OPPO A7-nya, kita buka ya. Nah, ini ya si OPPO A7-nya dan... Cakep ya. Kesan mewahnya itu kelihatan banget. Oke, kita lihat dulu ya. Ini di bagian kanannya ini ada tombol power doang sendirian. Di bagian kiri ini ada volume rocker dan SIM card tray yang konfigurasinya itu adalah... 2 nano SIM card plus 1 microSD ya. Pada bagian atasnya ini polos. Pada bagian bawahnya ini ada lubang keluaran speaker, kemudian ada cloud microUSB, microphone, dan jack 3,5mm. Di bagian belakangnya ini ada konfigurasi 2 kamera, di mana satunya itu 13MP dan satunya itu 2MP buat menghasilkan foto bokeh-bokehan. Terus juga masih ada LED flash dan ketiganya itu digabung dalam satu frame berwarna emas juga. Lalu masih ada juga fingerprint scanner yang warnanya emas juga, plus logo OPPO. Ini kinclong banget sih. Terus kalau diperhatikan lagi, ini tuh di bagian samping-sampingnya sini tuh ada... Ya, di sininya tuh ada sedikit lengkung-lengkungnya ya. Yang bikin HP ini tuh sudutnya jadi makin membulat, jadi lebih nyaman aja di tangan di sininya sih. Tepatnya di sini lebih berasa nyaman. Nggak terlalu ngotak gitu. Di bagian depannya ini tuh ada layar berukuran 6,2 inci beresolusi HD+, dengan rasio layarnya itu 19 banding 9. Dan dengan waterdrop notch atau pitak kecil di atas ini, yang di pitaknya itu tuh ada kamera selfie 16MP, sensor, plus earpiece. Oke, ini gue coba nyalain dulu ya, dan gue bakalan balik abis setting-setting HP ini. Ya, gue udah balik lagi, dan inilah tampilan pertama dari si OPPO A7 yang menggunakan ColorOS 5.2 di atas Android Oreo 8.1 ya. OPPO A7 ini menggunakan chipset Snapdragon 450 yang ditemani oleh RAM 4GB dan ROM 64GB. Ini tuh peningkatan dari si OPPO A3s ya, yang menggunakan RAM 3GB dan ROM 32GB. Dan untuk skor benchmarknya sendiri itu sebesar... Ya, hasil pengetesan gue ini adalah 67807 ya. Nah, untuk suaranya itu kira-kira seperti ini ya. Lalu untuk hasil kameranya itu seperti ini. Kalian bisa lihat hasilnya dari berbagai mode, kamera depan dan kamera belakang. OPPO A7 ini juga sudah memiliki fingerprint scanner plus face unlock ya. Jadi, kita coba dulu ya. Seperti apa sih cepatnya. Ini dengan fingerprint scanner dulu. Oke. Oke. Cepat ya. Gimana dengan si face unlocknya? Oke. 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 Mantap. Ya, emang face unlocknya si OPPO ini tuh emang menjadi salah satu yang tercepat ya yang pernah gue pake. Impresi pertama gue buat si OPPO A7 ini tuh yang paling berasa itu benernya di desainnya ya. Desainnya ini tuh peningkatan banget dari seri A sebelumnya si OPPO A3s ya. Mewahnya itu berasa banget di A7 ini. Dan ini tuh incolong banget ya. Plus ya, dibalikin colongnya ini. Ini juga fingerprint magnet banget. Baterai juga jadi highlight di OPPO A7 ini. Karena baterainya itu tuh cukup besar. Di 4230 mAh. Dan dengan menggunakan Snapdragon 450, Daya hidup baterai itu bisa dijamin cukup lama seharusnya. Kalau dilihat secara overall sih, OPPO A7 ini tuh ditujukan buat para pengguna awam yang gak butuh pemakaian berat-berat amat, Daya baterai yang awet, Dan desain yang... Mewah. Yah, ala-ala milenial fashionista Instagram gitu deh. Oke, gue rasa sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan klik like bila kamu suka video ini, Atau klik dislike bila kamu gak suka video ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Gue Mikael dari Gadgetepa, undur diri, And as always, Have a nice day. Daaah.